Bismillahirrahmanirrahim Ada anak 4 tahun Mata buta bisa hafal Qur'an Antum 40 tahun mata melihat Gak hafal Qur'an baru iri itu Kenapa dia bisa saya enggak Itu giptoh namanya Tapi kalau iri kepada sesuatu Yang gak ada bandingan Wah itu gak nyambung gitu Ahli surga Masa iri pada orang yang belum jelas surganya Ahli akhirat Maksudnya ahli akhirat Masa kita harus iri pada ahli dunia Kata Allah diberikan ketenangan dalam jiwa kita Eh itu cuma urusan dunia Begitu meninggal dunianya gak akan dibawa Bekal akhirat itu bukan dunia Bekal akhirat itu Mohon maaf Bekal akhirat itu adalah ibadah kita kepada Allah Jadi kamu diberikan sedikit Tidak sama dengan banyak seperti mereka Karena itu bekal kamu untuk ibadah Itu poinnya Bukan untuk berlebihan dalam masalah dunia Ya hati-hati Kalaupun diberikan lebih Itu pun untuk bekal ibadah juga Bukan untuk pamer Karena mungkin barangkali orang yang gak punya harta lebih Dia sudah banyak tahajudnya Saking jarang makan yang enak-enak Misalnya dia sering puasanya Malam-malam sering bangunnya Sedikit tidurnya Sedikit makannya Nah kamu sedikit-sedikit makan Sedikit-sedikit tidur Saya berikan harta lebih Supaya dengan itu jadi bekal ibadah yang lain Saingi mereka itu Keluarkan infaknya Sodak ohnya Macam-macamnya Jelas disini Nah mereka itu kata Allah Biarkan aja Nanti karena banyak itu digunakan Gak mau ibadah Harta digunakan untuk banyak maksiat Dosa yang terbanyak dikumpulkan dari situ Jadi ternyata harta yang dikumpulkan itu Karena tidak menjadi ibadah Didapatkan dengan cara yang salah Bukan menjadikan kenyamanan di akhir Tapi menumpuk dosa dalam kehidupannya Hingga akhirnya kata Allah Merhatikan Di ujung waktu Mereka akan menyesal Dan memohon kepada Allah Ya Allah berikan kami kesempatan Berikan kesempatan ya Allah Agar bisa memperbaiki diri Jangan pernah merasa iri dan pesimis Dengan kehidupan orang-orang Yang tidak menyembah Allah Tapi terlihat seperti sejahtera Terlihat seperti sejahtera Itu hanya sebatas fata morgana dunia Yang jika mereka tidak tobat Hanya menambah dosa Dan penyesalan di akhirat nanti Yang harus kita lakukan Saya tutup An-Nisa ayat 32 Itu yang harus dilakukan Ya tingkatkan ibadah Tingkatkan ikhtiar Supaya kita bisa merasakan Kenyamanan hidup dunia Dan bahagia di akhirat nanti Baik Pilih mana Miskin dunia Kemudian kaya akhirat Atau yang kedua Kaya di dunia Tapi miskin di akhirat Pilih mana Pilih yang ketiga Kaya di dunia Dan kaya di akhirat Itu yang paling bagus Itulah yang ditawarkan di An-Nisa Ayat 32 itu Kan sahabat nabi juga Tidak harus jadi orang miskin Untuk masuk surga Abu Bakar kaya Uthman kaya Abdurrahman bin Auf Kapaknya terbuat dari emas Bill Gates itu Tidak ada apa-apanya Orang terkaya di muka bumi Sekarang Bill Gates Dibanding Abdurrahman bin Auf Tidak ada apa-apanya Abdurrahman bin Auf Itu kapaknya terbuat dari emas Bill Gates sebelum tentu punya kapak Maka dalam hal ini Mesti dipahami Ketika Allah cinta sayang kepadamu Maka diujinya imanmu Ketika datang sakit Kehilangan La yusibul mu'min Min nasabin Wala wasabin Wala saqamin Wala syaukin Yastakuhah Sakit Demam Sakit kepala Depresi Semua Bahkan sampai duri yang menusuk kakimu Allah ingin membersihkan segala dosa-dosa Maka kita husnuzan Sekarang kan orang banyak se-huzan sama Allah Itu teman saya Pak Ustaz Ngaji gak pernah Solat gak pernah Eh karirnya mantap Pangkatnya naik Tunjangannya besar Rumahnya besar Mobilnya besar Bininya besar Saya Mana keadilan Tuhan itu Pak Ustaz Ini orang tidak paham antara nikmat dengan istidroj Ada yang paling mengerikan dalam hidup ini namanya istidroj Apa itu Solat tak pernah tapi rezeki lancar Ngaji gak mau tapi karir melejir Puasa sedekah tidak pernah zakat tidak Tapi umur tetap panjang dan badan sehat walafiat Hati-hati Itu namanya istidroj A'udzubillahirrahmanirrahim Ada orang-orang yang kami mainkan dengan istidroj Seperti layang-layang Diulur, diulur, diulur Supaya apa? Semakin jauh, semakin nyangkut Hati-hati Saya gak pernah solat Kenapa rezeki saya lancar? Segera bertobat Berarti saya sedang dimainkan Allah dengan istidroj Celaka 12 Mereka ini menyangka berhasil menipu Allah Yuhadi'un Allah Mereka menyangka menipu Allah Tengok Allah kayaknya sudah gak sempat lagi ngurus kita Udah terlalu banyak Akhirnya dia gak sadar kan? Akhirnya rekening saya tetap dapat kan? Yuhadi'un Allah Mereka menyangka menipu Allah Allah sedang menipu mereka Nampaknya seperti nikmat Padahal dia dalam azab Innalaha layumlili zalim Allah sengaja mengulur orang yang zalim Itu diulur rezekinya Diulur umurnya Diulur anaknya Diulur istrinya Diulur kuasanya Diulur 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 Dalam bab wakaf Orang kapir Kalau dia sedekah Langsung dibalas Allah di dunia Makanya banyak orang-orang kapir Rajin sedekah ke pantiasuhan Kenapa? Begitu dia sedekah Eh Kong Lu kok selalu sedekah di pantiasuhan? Haa Sedekah sama orang Islam lebih hoki lah Kata dia sedekah sama orang Islam lebih hoki Setelah dia sedekah bulan ini Satu karung Rezukinya naik Dan mereka yakin Banyak mereka yang sedekah di pantiasuhan umat Islam Jawabannya ada dalam pikir sunnah bab wakaf Orang Islam Orang kapir Sama-sama dapat rezeki Bedanya Orang kapir itu langsung dibalas Allah di dunia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!